Selamat datang di serial tutorial Macbook. Di sini, gue bakal ngebahas dan share tips and tricks seper-Macbookan. Mulai dari yang sederhana, sampai mungkin yang sulit. Dan ini video pertama. Halo para sobat how to, yang cari tau ini itu lewat Youtube. Buat lo yang baru ganti laptop ke Macbook, atau pindah dari Microsoft ke Macbook, tapi HP lo masih Android, pasti bingung kan? Gimana caranya pindahin file dari Macbook ke HP lo, atau sebaliknya? Dan itu yang gue alamin sebelumnya. Kali ini, gue bakal share cara transfer file dari Android ke Macbook, atau sebaliknya. Sebelumnya, lo harus subscribe channel ini, karena lo bakal terus update tutorial lainnya, yang mungkin bermanfaat buat lo. Oke, langsung aja, check this out. Pertama, lo harus siapin laptop, HP, dan kabel data, biar kita bisa langsung praktek. Kedua, lo harus download aplikasi yang namanya Android File Transfer. Aplikasi ini, gratis, dan gampang banget dapetinnya. Linknya, udah gue simpen di deskripsi. Ketiga, buka file yang udah lo download tadi, dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, langkah selanjutnya, lo colokin di HP lo ke Macbook lo. Lalu, pilih pengaturan file transfer di HP. Dan, mulai jalan ken aplikasinya. Taraaa! Infoen lo pun terbaca. Sekarang, lo bisa pindahin file sesuka lo. Nih, gue kasih contoh ya. Nih, gue bakal pindahin data ini. Gapain gue. Oke, sekian. Next, bakal ada tutorial Macbook lainnya. Jadi, ikutin terus channel ini. Thanks. Bye-bye. 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 Bye-bye.